Intro Sahabat Bantan Podcast Saya ingin yakinkan Anda Bahwa dua tamu yang saya undang Untuk diskusi kali ini Adalah orang-orang yang memang Spesial Karena Mereka dikenal sebagai pengamat Mereka dikenal sebagai akademisi Dan mereka juga paham Tentang peta politik yang akan Kita gelar di meja ini Assalamualaikum Bang Usep Waalaikumsalam Mas Joe, apa kabar? Alhamdulillah Nah, hampir dipastikan Perhelatan Pilgub Banten Hanya akan Ada dua pasang calon Head to head nih ceritanya Mas Joe Bang Usep Yang pertama Tentu saja Kita sudah Disuguhkan oleh informasi ini Andrasoni Andrasoni berpasangan dengan Dimiyati Dan hampir bisa dipastikan juga Airin akan berpasangan dengan Ade Sumardi Nah Hal yang pertama Saya ingin angkat adalah Bagaimana Rasionalisasi dari Penetapan pasangan ini Terhadap Peluang kemenangannya Mengingat ada Tiga Masalah yang ingin saya angkat Pertama Ketika pasangan Andrasoni Dengan Dimiyati Itu kan didahului oleh Satu isu yang Rata Bahwa Airin akan berpasangan dengan Andrasoni Nampaknya ada Keputusan-keputusan yang emosional Pada akhirnya Andrasoni dan Airin tidak dipasangkan Tiba-tiba masuk Dimiyati Artinya saya ingin tekatkan disini Keputusan ini Santer dianggap sebagai Keputusan emosional Termasuk Perpisahan Andra dengan Airin Yang kedua Saya ingin angkat Kekhawatiran publik Terhadap kedua pasangan ini Yang pertama Publik khawatir Terhadap Persoalan Integritas Dari Dimiyati Begitu banyak Isu miring Tentang dia Dianggap Raja kecil yang Tidak Berintegritas Untuk pada Persoalan-persoalan Yang menyangkut Transparansi Kemudian Pemberantasan korupsi Dan pengelolaan Birokrasi Berdasarkan Meritokrasi Nah Kekhawatiran yang kedua Itu terjadi Pada pasangan Yang diusung oleh Golkar Dimana Airin Itu dikhawatirkan Kingmaker-nya ini Akan menjadi Gubernur Bayangan Banten Yang akan Mengelola Semua sumber daya Proyek Pengaturan Birokrasi Terus Sampai Pada tingkat Bahwa Keputusan Tidak ada Di akhir Walaupun Sebetulnya Andresoni juga Bukan sosok Yang bisa Ini udah dikupas Semua Selesai Bukan sosok Yang juga bisa Tampil Powerful Karena beliau Juga Sepertinya Sepertinya Menjadi bagian Dipasangkan Itu Dari satu Orientasi Kekuasaan Di pusat Gitu Nah Yang ketiga Yang ketiga Bagaimana Rasionalisasi Terhadap Satu Peta politik Yang Sangat terasa Di pusat Bahwa Kim Ini Sedang Pelan-pelan Menggusur PDIP Apakah Berdampak Pada Pencalonan Pasangan Airin Dan Ade Sumardi Siapa dulu nih Mas Joto Bang Uset Kalau yang khawatir-khawatir Biasanya Bang Uset Khawatir apa Kalau saya Tidak khawatir Kayaknya Udah terjadi Semua Gimana Bang Uset Mana dulu nih Kita Saya Ingin Komentar Bang Uset Dari tiga Permasalahan Yang saya angkat Terhadap Rasionalisasi Dari Penetapan Masing-masing Pasangan calon Ya Apa Ya Analisisnya Sudah selesai Sebenarnya Itu analisis Yang lengkap Saya kira Dari Kekhawatiran Sampai pada Bahwa Rasionalisasi Atau penjelasan Mungkin Penjelasan Dari Pasangan Dua pasangan Itu Kenapa menjadi Dua pasangan Misalnya Kenapa Tiga Padahal partainya Banyak Itu Saya kira Penjelasannya Memang Sekarang Kekuasaan Ada di Elite Ada di partai Jadi Jadi partai itu Bola itu Sekarang Semuanya ada di Pusat Bisa Apa namanya Yang disebut Politik kartel Itu Jadi Semuanya Ditentukan oleh Produsennya Atau Pedagangnya Bukan rakyatnya Sebagai Konsumen Yang menentukan Itu Bahkan Kayaknya Saat ini Apa Namanya Melihat Pertimbangan Dari Elektabilitas Popularitas Itu Seperti Tidak relevan Jadi Semuanya itu Ada di Partai Politik Dan itu Memang Undang-undangnya Sudah Begitu Juga Jadi Rekrutmen Politik itu Dilakukan secara Terbuka dan Demokratis Tapi diserahkan Pada Mekanisme Partai Dan ini Bukan hanya Diserahkan pada Mekanisme DART Partai Tapi sebenarnya Diserahkan pada Barter-barter Dan transaksi Politik Di antara Elit-elit Partai Politik Jadi Kenapa Dua Kenapa Satu Dan mungkin Ada yang Dijegal Mana yang Liding Itu semuanya Ada di Tanggal Partai Ini sudah Menjadi satu Pilihan yang Paling rasional Untuk melihat Potensi Kemenangan Ya Kemenangan Itu kan Ditentukan oleh Banyak hal Jadi Tidak hanya Sekedar Elektabilitas Popularitas Sekarang ini Tapi juga Kekuatan Atau Capital power Kalau bahasa Om Joy ini Yang juga Bisa menentukan Orang Apa namanya Operasi di belakang Semua itu Itu juga Penentu Gitu Nah Memang Di Banten Ini kan Secara umum Kan memang Misalnya Skenarionya Orang baca ya Banyak menganalisis Bahwa skenarionya itu Ini Adalah Skenario Yang dijalankan Oleh partai Yang Apa namanya Ber Apa namanya Bergabung Pada Koalisi Kim Yang akan Mendukung Pemerintahan Mendatang Dan Diperluas menjadi Kim Ples Kim Ples itu Koalisi Indonesia Maju Plus Pendukung Lawannya Pendukung Anies Dan Ganjar Waktu itu Juga ikut Bergabung Nah Di satu sisi Di sisi lain Ada PDIP Yang Mungkin Agak Dalam tanda petik Belum memutuskan Apakah bergabung Atau tidak Nah Di beberapa Tempat Memang Kemudian Apa namanya Berlawanan Gitu Jadi Hampir Semuanya Bahkan Di pusat Itu Sepertinya Menyandingkan Atau Melawankan Kim Ples Dan Presus PDIP Nah Di Banten Di Banten Ini agak lain Sebenarnya Agak Kim Minus Bukan Kim Ples Nah Di Banten Itu agak Lain Ternyata Skenario Partai Elit-elit Partai Di pusat Itu Di Banten Ternyata Tidak berlagu Agak Berbeda Nah Kalau Saya Coba Agak Berbeda Karena Memang Ternyata Misalnya Golkar Itu bisa Bersatu Dengan Dengan PDIP Padahal Golkar Sendiri Itu Anggota Dari Kim Ples Dari Pandangan Bang Uraian Awal Saya Mana yang Lebih Rasional Yang Rasional Untuk Menang Maksudnya Ya Kalau Dalam Kontek Itu Harus Dihitung Banyak Hal Jadi Sarat Rukun Kemenangan Dalam Pilkada Itu Ada Beberapa Sarat Rukun Dari Rukun Yang Ada Masa Yang paling Rasional Ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Dalam Teori Dalam Konsultan Politik Biasanya Itu Ada Beberapa Hal Sarat Rukun Yang Menentukan Kemenangan Seorang Pertama Soal Reputasi Dia Jadi Di Di Pilkada Itu Biasanya Yang Ada Calon Perseorangan Di Dalamnya Itu Biasanya Personal Orang Ata Calon Itu Sangat Menentukan Jadi Kita Lihat Seperti Di Pilpres Ganjar Itu Pendukung Ganjar Itu Juga 23% Tapi Kemenangan Ganjar Dan Pak Mahfud Itu Hanya Berapa 14% Atau 16% Itu Kan Terjadi Yang Namanya Split Ticket Jadi Split Ticket Itu Suara Ticket Itu Itu Tidak Sama Dengan Suara Perolehan Si Calon Yang Didukung Oleh 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 Ticket Itu Nah Itu Pertama Jadi Personal Dia Si Calon Itu Personal Branding Si Calon Itu Sangat Menentukan Nah Dalam hal Ini Memang Kalau Dilihat Soal Itu Itu Saya Kira Airin Lebih Maju Dalam Contek Personal Branding Dan Lain Sebagainya Saya Kira Di Masyarakat Popularitas Itu Ya Dan Apa Namanya Dipandang Mempunyai Revutasi Di eksekutif Nah Yang Kedua Soal Jaringan Nah Jaringan Itu Juga Kita Lihat Pendukung Rukun Yang Kedua Itu Jaringan Jaringan Itu Dalam Kontek Pilkada Itu Sangat Penting Karena Tidak Selalu Partai Politik Itu Bekerja Kecuali Partai-partai Solid Untuk Memenangkan Yang Rasional Dari Pasangan Dua Pasangan Akhirin Juga Saya Kira Karena Dia Dalam Kontek Eksekutif Lebih Dulu Terjun Di Politik Itu Di Samping Itu Dia Punya Dinasti Politik Ya Atau Mungkin Tidak Disebut Dinasti Politik Tapi Keluarga Politik Keluarga Politik Keluarga Yang Memang Pekerjaannya Di Politik Itu Itu Yang Relatif Kuat Dan Ada Rukun yang ketiga Nah Rukun yang ketiga Memang Partai Nah Tapi Partai Itu Juga Ada Prasarat Partai Itu Dia Itu Juga Harus Berasosiasi Dengan Calon Dan Bekerja Nah Biasanya Dilihat di Rukun ketiga Anda Sony Ya Kira Kalau Hitung Hitungan Itu Itu Nah Saya Nggak Tahu Apakah Nanti Itu Akan Menentukan Pada Kapital Power Yang Mungkin Tidak Apa Namanya Itu Mas Joe Yang Akan Akan Mengurekan Soal Kapital Power Itu Karena Ini Kan Menyangkut Sesuatu Yang Jaringan Yang Tersembunyi Daripada Hanya Jaringan Soal Keluarga Dinasti Ya Yang Punya Kekuasaan Dimana-mana Tapi Kan Ada Ada Operasi Yang Mungkin Kita Tidak Menjadi Menjadi Apa Namanya Tidak Tidak Terlihat Tapi Itu Bekerja Rukun yang keempat Rukun yang keempat Memang Strategi Atau Kapital Memang Itu Nah Dari Empat Itu Saya kira Airin Memang Saya kira Memang Jadi Itu Hal-hal Yang Menurut saya Serat Rukun Kemenangan Kalau dalam Kontek Pilkada Itu Udah 3-1 Iya Kalau Secara Rasional Tapi Ya Tentu Ada Yang Bekerja Yang Lain Yang Mungkin Kita Tidak Bisa Melihat Ini Dan Itu Kadang-kadang Menentukan Tapi Kadang-kadang Enggak Juga Kalau Mampu Meredam Ini Atau Ada Mengkontra Atau Melawan Ini Saya Kira Begitu Saya Ingin Mas Pada Pendapat Mas Jogi Pertama Saya Ingin Kembali Kepada Pendapat Bahwa Banten Itu Punya Ekosistem Politik Yang Menakjubkan Itu yang pertama Kenapa Ketika Provinsi-provinsi Lain itu Punya Gangguan Atau Punya Orkestrasi Dari pusat Banten Itu Menjadi Titik Yang Dalam tanda kutip Dia Tidak Seirama Dengan Kondukternya Itu Jadi Tidak Terorkestrasi Oleh Kekuasaan Tim Minus Indikatornya Apa Ya tadi Beda Disini Golkar Dengan PDIP Itu bisa Menjadi Kawan Baik Berhadapan Dengan Gerindra Dan Kawan-kawannya Ini Hal yang Menarik Tapi Sebetulnya Dari Dulu Golkar Di Banten Dan PDIP Itu memang Tidak Pernah Berpisah Jangan Dilupakan Juga Dengan Gerindra Juga Tidak Berpisah Tidak Semenjak Apa Namanya Pilkada Pertama Sampai Sekarang Kenapa Saya bilang Tadi Menarik Itu Karena Karena Di antara Partai-partai Itu ada Patron Kliennya Juga Artinya Saya ingin Bilang PDI Itu Jangan-jangan Juga Dari dulu Dibina Sekarang Kita Lihat Posisinya Begini Sekarang PKB Dibina Nah Kita Lihat Posisinya Begini Kenapa Yang Bantai Tidak Terorkestrasi Memang Semuanya Selalu Mendapatkan Restu Dari Pusat Selalu Mendapatkan Restu Dari Pusat Tetapi Tokoh-tokoh Yang Kemudian Dimainkan Ini Bukan Yang Tumbuh Ini Bukan Yang Tumbuh Kalau Misalkan Kita Membuka Fair Secara Apa Namanya Faktual Tentang Reputasi Politik Kita Bisa Tracking Misalkan Menggunakan Popularity Atau Menggunakan Agregat Paling Banyak Diakses 6 Bulan Terakhir Andrasoni Berapa Airin Berapa Sebelumnya Berapa Nah Disini Kita Melihat Bahwa Orang-orang Itu Muncul Itu By Design Juga Maka Yang Tadi Bang Isan Ceritakan Itu Ada Produser Di Belakang Airin Bukan Decision Making Ada Orang Di Belakang Andra Nah Ini Menunjukkan Bahwa Orkestrasi Itu Ada Di Sana Dan Banten Coba Untuk Menunjukkan Ini Berbeda Dengan Daerah Yang Lain Karena Orkestrasi Ternyata Adalah Siapa Melawan Siapa Ada Pun Airin Adalah Memang Sosok Yang Secara Politik Secara Komunikasi Politik Ter Branding Dengan Baik Saya Menggunakan Ter Branding Dengan Baik Kenapa Karena Kehadiran Airin Adalah Marketing Politik Andra Sony Ini Sedang Sedang Dalam Marketing Politik Mas Joran Bang Usap Melihat Airin Sebagai Calon Yang Unggul Saya Harus Klarifikasi Mas Joran Bang Usap Bukan Bagian Dari Tim Sukses Justru Begini Saya Luruskan Terlebih Dahulu Justru Disini Saya Sedang Tidak Memuji Airin Pada Posisi Ini Justru Keberadaan Andra Sony Yang Lahir Dari Gerindra Terus Kemudian Dihadapkan Dengan Airin Ini Menunjukkan Pertunjukan Menandakan Adanya Pertunjukan Kita Tidak Mengunggulkan Satu Pihak Tidak Mengunggulkan Pihak Ini Tetapi Kita Bisa Melihat Bagaimana Strategi Yang Sedang Dipasang Oleh Orkestrator Ini Oleh Konduktor Ini Di Lapangan Airin Adalah Orang Yang Ada Di Lapangan Tahap Pertarungannya Seperti Yang Tadi Bang Isan Disampaikan Di Awal Jangan Jangan Dia Bukan Decision Making Hal Yang Sama Juga Bisa Dialamatan Ke Andra Sony Jangan Jangan Andra Sony Juga Bukan Decision Maker Karena Menjadikan Tiba Tiba Dalam Berdekat Ini Saja Yang Dia Juga 7 Bulan Yang Lalu Mana Pada Posisi Itu Dimana Posisi Politis Nah Di Luar Itu Kemudian Kita Harus Melihat Bahwa Ada Penguatan Orang Orang Ini Full Disini Karena Dia Sudah Ada Di Basis Masa Yang Sudah Berjalan Katakan Hampir Dua Tahun Sudah Sudah Jalan Jadi Mereka Sudah Punya Sistem Yang Ini Baru Tapi Yang Ini Adalah Bergerak Dengan Menggunakan Jejaring Yang Ini Mencoba Bergerak Dengan Mekanisme Partai Mesin Partai Yang Mencoba Digerakan Maka Pertaruhannya Adalah Mesin Partai Dengan Mesin Organik Pertempuran Itu Kita Lihatnya Di Satu Jadi Yang Di Lapangan Kita Bisa Melihat Kalau Misalkan Cerita Kekhawatiran Kekhawatiran Publik Kita Sudah Bisa Melihat Semuanya Di Publik Reputasi Reputasi Itu Tidak Bisa Kemudian Disimpan Di Branding Bahkan Sebagus Apapun Itu Di Branding Ilmu Branding Politik Semua orang Sudah Sudah Mulai Memahami Potong Sebar Potong Sebar Statement Statement Bagian 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 Bagus Sebar Jadi Kemasan Itu Selalu Bagus Tidak Ada Kekurangan Hanya Tukang Gorengan Saya ingin Ambil Kesimpulan Mudah-mudahan Tidak Salah Dari Dua Komentar Narasumber Saya Ini Bahwa Pertarungan Dari Dua Pasang Ini Nampaknya Ditentukan Di Tingkat Elit Belum 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 Tadinya Kalau Misalkan Ini Menjadi Kesimpulan Saya ingin Maju Pada Satu Pertanyaan Lagi Mana Yang Lebih Dominan Memegang APH Jadi Jangan-jangan Pilgo Banten Rasa Pilpres Jadi Memang Kalau Mekanisme Politik Kita Memang Kan ada Beberapa Tahapan Jadi Memang Tahap Recruitment Atau Pak Tahap Penentuan Prasarat Dan lain sebagainya Lalu Kemudian Kandidasi Nah Memang Elit itu Dominan Untuk Menentukan Itu Saya kira Dalam hal Kandidasi Kayak gini Sekarang Tiketing Saya kira Elit itu Sangat Sangat Dominan Dan Undang-undang Itu Memungkinkan Di undang-undang Pemilu Seperti itu Memungkinkan Itu Tapi Saya Masih percaya Pada Apa Namanya Kekuatan Rakyat Yang sering Diapeikan Itu Jadi Di tahap Ketiga Walaupun Sebenarnya Masyarakat Itu Pada saat Menentukan Siapa Yang Akan Memimpin Itu Terakhir Dan Apa ya Itu juga Dibikin Masa Mengambang Gak Gak Ideologis Gitu Jadi Dibikin Transaksional Sedemikian Rupa Tapi Seharusnya Elit itu Tidak Melupakan Ini Karena Penentu Ketiga Itu Walaupun Apa Namanya Dia Memilih Orang-orang Yang Atau Calon-calon Yang Sudah Ditentukan Oleh Elit Itu Tapi Ini Penentu Saya Kira Walaupun Banyak Yang Tidak Percaya Bahwa Kekuatan Elit Itu Yang Menentukan Gitu Yang Menentukan Kemenangan Bahkan Ketika Pemilihan Sekalipun Karena Mereka Tahu Caranya Bagaimana Masyarakat Memilih Secara Pragmatis Lalu Kemudian Dibikin Sedemikian Rupa Dengan Politik Uang Dan Terusnya Nah Tapi Kalau Saya kok Masih Percaya Pada Kekuatan Tahap Ketiga Ini Walaupun Sebenarnya Minimalis Banget Jadi Elektabilitas Popularitas Kekuatan Personal Branding Dan lain Sebagainya Saya kira Memang Tetap Menentukan Di Akhir Pertarungan Gitu Ya Elit Itu Saya kok Melihat Ada skenario Calon Tunggal Atau Mematikan Calon-calon Yang Sangat Potensial Dan Punya Elektabilitas Popularitas Yang Tinggi Ya Yang Dikendaki Calon Dikendaki Oleh Rakyat Dimatikan Terlebih Dahulu Sebelum Bertanding Gitu Ya Dipincangin Sebelum Bertanding Maksud Ada satu Skenario Bagaimana Andrasoni Dan Dimiyati Ini akan Lawan Kota Kosong Itulah Ya Atau Sebenarnya Bukan Andrasoni Atau Dimiyati Sebenarnya Tapi Kekuatan Ini Yang Menguasai Itu Kota Kosong Bisa Jadi Skenarionya Andrasoni Dimiyati Kota Kosong Bisa Jadi Menyatukan Antara Dua Kekuatan Ini Jadi Seperti Pembukaan Pak Isan Tadi Bahwa Percobaan Percobaan Ini Ada Gitu Ya Karena Pertarungan Harus Dimenangkan Sejak Dari Awal Gitu Tapi Ini Terlepas Ini Mungkin Yang Saya Tangkap Dari Mas Jota Dari Bahwa Pertarungan Di Atau Banten Itu Ternyata Dalam Tanda Putik Tidak Bisa Diatur Oleh Elit Gitu Kalau Ini Terjadi Ternyata Dengan Ayrin Oh Bukan Kita Tidak Cerita Lagi Tentang Peluang Itu Formasi Itu Justru Ada Di Elit Jadi Kita Mesti Bedakan Antara Formasi Tidak Tidak Distribusinya Ada Elit Prediksi Prediksi Kita Dulu Kita Pernah Bincang Prediksi Siapa Nama Nama Siapa Yang Pernah Menduga Nama Andra Sonia Akan Liding Contoh Contoh Seperti Itu Bahwa Nama Nama Ini Adalah Elit Yang Bermanya Tetapi Ketika Pertanyaannya Apakah Mereka Bisa Memenangkan Di Daerah Ini Boleh Misalkan Kawan-kawan Dari Kubu Ayrin Itu Bisa Menyatakan Berbangga Diri Karena Sistem Mereka Sudah Bagus Sudah Tapi Jangan Dilupakan Bahwa Kalau Seperti Kartun Tom And Jerry Dimanapun Jerry Bekerja Tom Itu Yang Ada Itu Tom Itu Bisa Selalu Mengintai Jadi Bagaimanapun Sistem Siapa Yang Dibangun Oleh Airin Kubu Airin Andra Itu Bisa Mengintai Dimana Bolongnya Sistem Airin Dimana Bolongnya Ini Mereka Menguntit Keunggulan Andra Sony Itu Begitu Jadi Sistem Yang Telah Dibangun Rapi Oleh Airin Itu Bisa Diamati Secara Seksama Dan Detail Itu Oleh Andra Maka Kemanangannya Tidak Dikatakan Bahwa Ini Menang Ini Karena Sudah Popularitas Belum Tentu Nah Pada Titik Inilah Ada Adus Strategi Nah Adus Strategi Itu Bukan Lagi Ada Di Wilayah Pusat Walaupun Pusat Itu Punya Andil Nah Untuk Wilayah Banten Saya Harus Berani Mengatakan Bahwa Pusat Itu Hanya Punya Andil Tapi Bukan Decision Making Karena Buktinya Begitu Walaupun Ya Apa Namanya Usaha Jadi Pertempuran Di Lapangan Perebutan Suara Di Lapangan Itu Akan Menunjukkan Adus Strategi Jika Strategi Airin Itu Mesi Konvensional Seperti Yang Saat Ini Dengan Penuh Kepercayaan Dirinya Itu Akan Bisa Dimonitor Dan Dilihat Celah Permainannya Oleh Tubuh Andrason Nah Untuk Melengkapi Analisis Kita Malam Ini Saya Ingin Juga Dapat Komentar Pada Persoalan Segmentasi Suara Dan Pada Strata Yang Mana Di Antara Kedua Pasangan Ini Gimana Mas Jum Kalau Kita Melihatnya Sama Tidak Ada Pembagian Strata Karena Golkar Sudah Bermain Cantik Airin CS Sudah Bermain Cantik Atau Produsernya Airin Sudah Bermain Sangat Cantik Menjajahkan Airin Dengan Cara Konvensional Per Baliho Dari Mulai Dia Memobilisasi Orang Sampai Sekarang Mulai Naik Tahap Partisipasi Mengajak Orang Untuk Bergabung Untuk Berinteraksi Sudah Tahap Itu Sudah Menunjukkan Mereka Berjalan Stratifikasinya Sudah Cair Saya Melihat Begini Perilaku Pemilih Di Banten Dan Saya Kira Ini Juga Ditangkap Oleh Kedua Tim Ini Saya Kira Karena Betapapun Elit Ini Penentu Dalam hal Pencalonan Tapi Dia Juga Ternyata Skenario Itu Juga Lolos Lolos Saja Karena Memang Di Satu Kupu Yang Berbeda Itu Ada PDIP Yang Mungkin Dalam Hari ini Masih Belum Bisa Ditalukan Oleh Kim Ini Nah Saya Dari Sisi Mereka Menghitung Juga Dari Sisi Kewilayahan Misalnya Mas Jok Di Banten Itu Secara Perilaku Pemilih Itu Memang Kalau Secara Sederhana Ini Untuk Bantu Analisi Saja Dari Sisi Kewilayahan Itu Karakter Dibagi Tiga Karakter Pemilih Itu Kalau Menurut Saya Pertama Soal Apa Di Wilayah Perdesaan Apa Kultur Perdesaan Itu Kayak Lempak Dan Pantura Gitu Atau Wilayah Industri Kota Serang Kota Cilegon Kabupaten Serang Walaupun Kabupaten Serang Sebagian Juga Ada Karakter Karakter Perdesaan Lalu Kemudian Yang Metropolitan Itu Tangsel Kota Tangerang Dan Sebagian Juga Kabupaten Tangerang Walaupun Agak Iris Iris Dengan Dengan Wilayah Pantura Yang Industrial Sebagian Itu Nah Karakter Karakter Itu Ditangkap Sepertinya Oleh Kedua Kupu Ini Saya Melihat Pencalonan Misalnya Andrasoni Itu Wilayah Tangerang Yang Mungkin Menyasar Kota Desa Kota Desa Yang Satu Adesumardi Dimiyati Yang Dianggap Sebagai Penguasa Di Wilayah Perdesaan Dan Industri Wilayah Industri Cilgon Dan Kota Serang Begitu Juga Airin Dia Menyadari Betul Airin Dia Kita Tahu Sebagai Wali Kota Tangsel Yang Metropolis Lalu Kemudian Dia Coba Menangkap Pemilih Pemilih Yang Di Kota Cilgon Dan Lebak Yang Karakter Perdesaan Itu Dengan Mengambil Adesumardi Itu Saya Kira Dari Sisi Kewilaihan Dia Menangkap Itu Jadi Memang Strategi Itu Kalau Menurut Saya Itu Juga Harus Melihat Cara Baca Perilaku Pemilih Karena Mereka Yang Akan Menentukan Tentu Saya Kira Ini Juga Menarik Kalau Dilihat Dari Personal Branding Dari Ke Empat Calon Itu Atau Dua Pasangan Ini Struktur Demografi Kita Itu Juga Banyak Millennial Dan Genset Itu Saya Kira Diperhatikan Dari Andra Yang Pakai Kartun Kayak Gitu Nah Dan Airin Juga Demikian Gitu Gaya Gerindra Gaya Menciplah Tapi Saya Kok Yang Belum Yang Mungkin Sebenarnya Mewakili Keinginan Rakyat Dalam Hal Ini Ini Berbicara Tentang Gagasan Gitu Dari Keduanya Itu Yang Tidak Belum Ditangkap Dan Menjadi Diskusi Sangat Kancang Di Publik Itu Menurut Saya Gagasan Apa Yang Dia Punyai Lalu Kemudian Mengatasi Keresahan Keresahan Yang Pak Isan Lontarkan Tadi Ya Mudah-mudahan Didengar Mereka Misalnya Ada Jaminan Gak Kalau Kamu Berkuasa Memang Kamu Sangat Berdaulat Gitu Dan Di tangan Rakyat Bukan Di tangan Keluarga Tertentu Ya Atau Di tangan Oligarki Pertanyaan-pertanyaan Itu Menurut saya Yang harus Dijawab Lalu Kemudian Persoalan Apa Yang harus Dijawab Yang Pokok Misalnya Soal Kemiskinan Pengangguran Itu Saya Kira Yang Harus Menjadi Perdebatan Keras Justru Di Publik Ini Dan Ini Nggak Nampak Personal Branding Sekarang Itu Pada Permukaan Kebanyakan Psikologis Yang Kemudian Ditampilkan Bukan Sisi-sisi Pemilih-pemilih Yang rasional Bagaimana Anak muda Bagaimana Mengatasi Bagaimana Menghadapi Bonus demografi Dan lain sebagainya Itu yang Menurut saya Perlu Gagasan itu Perlu Ditaruh Di atas meja Lalu kita Perdebatkan Sejauh mana Konsistensinya Dan sejauh mana Itu mungkin Untuk dilakukan Itu saya kira Yang paling penting Justru Belum ada gagasan Iya Itu lah Itu lah Ladi saya bilang Tapi modal Masih udah ada Dari mobilisasi Naik ke Partisipasi Iya Betul Terus kemudian Mereka harus Adu eksistensi Naik lagi Levelnya Itu Bukan lagi Kemudian mereka Adu baliho Lagi Saya punya Persoalan yang Ketiga Siapapun Yang menang Ini Nampaknya Bukan Kepala Daerah yang Powerful Karena Dari catatan Ngobrolan kita Ada Desain Dari pusat Walaupun Pertarungannya Menurut Mas Joe Nanti Itu bisa jadi Andil pusat Tidak terlalu Penting Tapi setidaknya Ada Hutang Terhadap Kapital Politik Yang besar Karena Yang menentukan Itu Bang Nusef katanya Kalau head to head Itu Amplopnya Antara 300 Dan 400 Jadi Rasionalisasi Programnya Justru kecil Nah Saya lanjutkan dulu Artinya Ketika siapapun yang menang Menurut Mas Joe Dan Bang Nusef Siapa yang paling bisa Minimalis Memperkecil Adanya Intervensi Kemudian Kepentingan Elit Intervensi apa nih? Intervensi atas Kemenangan Karena Hutang jasa Yang Yang diberikan oleh Produser Produser Itu satu Yang kedua Siapapun yang menang Mana Pasangan Yang lebih dekat Pada Faktor-faktor Perubahan Perubahan Banten Perubahan Banten Nah Ini yang Apa namanya Perlu kita nantikan ya Di tahapan ini Di tahapan ini Perlu sudah Membuka Aduh gagasan Tentu mereka sudah Tidak lagi tertarik Bagi mereka Tidak lagi tertarik Tetapi Bahwa itu Adalah sebuah Mekanisme dan proses Yang tahapnya Harus mereka lalui Itu sudah menjadi Kemestian Dilalui lah Walaupun Mereka sadar Bahwa itu Bukan Pemenang Bukan poin kuncinya Karena Yang bergerak Pasti mereka Adalah mesin-mesin organiknya Yang satu Yang bergerak Adalah mesin-mesin Partainya Walaupun Dalam Di sisi Yang tadi Bang Usep Sampaikan ya Ada Peta Utara-Selatan Kota Desa Untuk Antara Sony Dengan Dim Yati Ini Mungkin Karena pilihannya Saat itu Meski tersedia banyak Pilihannya Mesti ada Mesti cukup tersedia banyak Bisa memilih Nah Airin Pada Menit-menit terakhir Ketika formasinya Sudah semakin sedikit Pemain Artinya Artinya dengan pertanyaan saya Apa yang bisa Mas Artinya bahwa Disini Hutang terhadap Produser itu Bukan lagi Menjadi Kekhawatiran ya Tetapi Pertanyaannya adalah Maukah Orang Banten itu Kemudian Memilih Atau Menjadi Orang yang bisa Memilih Pemimpinnya itu Berdasarkan Meritnya Berdasarkan Kapasitas Itu pertanyaan saya Saya coba Pertegas begini Dari dua pasangan ini Jika menang Siapa yang agak Bahaya Ini pojokan Lebih powerful Untuk Lebih Menjadi Pemimpin yang Visioner Bisa melakukan Perubahan Oh visioner Kalau visioner Dua-duanya visioner Dua-duanya Dua-duanya visioner Kalau Mana yang lebih Kalau saya Tidak mau terjebak Kesitu Karena Apa ya Kepemimpinan Yang berdaulat Tidak ada yang Melakukan intervensi Dari pihak Yang mungkin Kata Bang Isan Itu hutang budi Dan seterusnya Karena itu juga Tidak Tidak bakalan terhindar Bahwa Ini kerja politik Itu kerja kolektif Tapi kalau Menurut saya Memang Faktornya banyak Jadi tidak hanya Sekedar Apa ya Kenapa Misalnya intervensi Itu Begitu mudah Kepada pemimpin Sehingga Intervensi itu Atau pemimpin itu Kecenderungannya Merugikan masyarakat Yang dipimpinnya Itu karena memang Ya tadi Orang Banten Terserah orang Banten Menurut saya Civil society-nya Lalu kemudian Kekuatan masyarakatnya Bagaimana Mengontrol Jadi Memang Kekuasaan itu Secara definisi Umum ya Penelitian mengatakan Bahwa Power tentu Koraf Jadi Kekuatan itu Saya gak yakin Dari strategi Yang diambil Dua pasang ini Tidak ada hubungannya Dengan bagaimana Banten Juga mempersiapkan Pemenangan Calon presiden Di 2029 Iya bukan hanya Agenda elit lagi kan Iya Ya ini Makanya agenda elit itu kan Ya tapi kan Ada Apa namanya Ada ruang-ruang Yang sebenarnya Masyarakat bisa ambil Ya jadi Kita itu Jangan menyerahkan kepala Pada elit itu Kalau menurut saya Saya sebagai Ya Sederhananya begitu ya Ya Jangan menyerahkan kepala Jadi ruang Apa Seutuhnya pada Penguasa Pada elit Itu salah Karena memang Kekuasaan Kalau diberikan Seutuhnya Ya korab Dan otoriter Pasti Ya mungkin Seperti saat ini Itu saya kira Saya tidak selalu Menyalahkan bahwa Ini Elit bermain Lalu kemudian Berkolektif Menjadi kartel Dan lain sebagainya Ya itu juga Sebenarnya kelemahan Dari Apa namanya Apa rakyat juga Civil society nya juga Yang tidak pernah Mengontrol itu Jadi kalau Sampai kapanpun Gitu ya Kalau Ya kecuali Mungkin ada Ada titisan Tuhan Yang ini Lalu kemudian Suruh memimpin Dia adil Ya demokrasi itu kan Memungkinkan Kenapa demokrasi itu Dianggap sedikit banyak Apa namanya Baik Itu karena memang Diberikan ruang Diberikan ruang Kepada rakyat Untuk mengontrol Pemimpin itu Yang kepemimpinan Kalau diberikan kekuasaan Pasti Hampir seluruhnya itu Tentu koraf Jadi kecenderungan Untuk menyelahgunakan Itu pasti ada Dan ini menurut saya Ruangnya itu Dalam konteks demokrasi Yang harus direbut Menurut saya Bukan hanya Menunggu untuk diserahkan Bagi saya ini harus direbut Harus direbut Bahwa harus dikontrol Misalnya Lalu kemudian Apa namanya Konten Of lawnya itu Juga harus dikontrol Bagaimana Yang menguntungkan Rakyat Lalu kemudian Keputusan-keputusan Politiknya Selalu harus dikontrol Makanya menurut saya Gagasannya sekarang Yang harus dilakukan Dan sangat mungkin Itu demokrasi Deliberatif Jadi Dituntut Setiap saat Jangan kemudian Lima tahun sekali Seolah-olah Menyerahkan semuanya Pada rakyat Kasih cek kosong Enggak Setiap saat ada keputusan Harus Harus Apa namanya Berpamitan Berizin Berlaporkan pada rakyatnya Dan ruang itu ada Nah tapi Prasaratnya memang berat Masyarakatnya juga harus Terdidik gitu ya Nah sebelum saya masuk Di pertanyaan terakhir Saya ingin jawaban Mas Jodhul Untuk masalah yang tadi Banten ini Seram di belakang Jakarta Tentu saja Apa yang menjadi Fenomena sekarang Adalah penyiapan Dari Mengamankan konstituen Ke lima tahun berikutnya Kemuncuran Andresoni Adalah salah satu Dari Fenomena itu Jadi memang Tidak bisa Dilepaskan Memang itu dari Jakarta Kalau cerita 2019 Tapi cerita tentang Apa namanya Kembali melepaskan Intervensi Dan penguatan itu Nah yang Pingin kita nantikan Bukan lagi bicara tentang Branding-branding Tetapi Mereka Tampil di permukaan Tampil di permukaan Tampil di ruang-ruang akademik Tampil di ruang-ruang publik Dimana ada interaksi Ada interaksi Bukan cuma segedar Saya datang Kesana Sudah disiapin Oleh tim Saya datang kesana Bawa minyak goreng Saya bagi-bagi Selesai Nah tahapan ini Oke lah Untuk menggembirakan masyarakat Tetapi Ada tahapan lagi Yang harus mereka Harus siap Masuk naik ke panggung Bedah isi kepala Bedah program Sehingga setidaknya Kita tahu dengan benar Bahwa Apakah Orang Produser-produser itu Sungguh-sungguh Bermain di belakang itu Atau memang sebenarnya Orang-orang ini juga Memang capable Capable Tidak Capable Bermain sanduara Ya memang Terserah rakyat Akhirnya sebenarnya Ya sebagian Bagus ya Mas Yuk Karena kita dibatasi waktu Saya ingin Satu pertanyaan terakhir Yang singkat saja Dari Satu atau dua Dari tampilan Ya ya Yang Beredar di luar ruang Maupun di Jagadmaya Atas dua pasangan ini Anda Sony Dengan Airin Mana yang Menarik simpati Mas Jodhan Bangusep Mas Jodhan Kalau saya yang paling menarik Adalah Kemauan untuk Mengerem Ya Untuk berhenti Di saat peluang itu ada Berhenti di saat peluang ada Sudah naik pada posisi yang puncak Wahidin Halim Dan dia mau bertempur lagi Tapi dia Mengendalikan dirinya Untuk tidak bertempur Itu yang paling Menarik Wahidin Halim Karena Wahidin Halim Berada di Kubu yang berasal Ini artinya Bisa saya artikan Simpatinya pada Dano Sony Bagusnya Ya kalau Saya kira Dua-duanya Gagasan gak ada Memang hanya tampilan-tampilan Dan ya kalau Dilihat Ke Baliho Ya banyaknya Bukan soal Ya memang kalau Tampilan memang harus Harus ada Orang yang Ya Tata letak Nah Saya tidak mau terjebak Saya tidak punya Kemampuan menilai itu Tapi ya kalau Lihat banyak-banyakan Ya tentu Duluan Akhirin Baliho Dimana-mana Tapi ingat ya Itu tidak menentukan Kemenangan Saya ingin menyimpulkan Menarik nih Jangan disimpulkan dulu Karena begini Salah satu indikator Mana mereka itu Yang hendak dipilih Dan bagus Adalah Keberanian mereka Untuk hadir Di podcast semacam ini Diundang oleh Kang Iksan Dimimbar seperti ini Manakah Dari keduanya itu Yang bersedia Bersanding Duduk di atas meja Duduk di sini Jadi kalau Duluan-duluan Itu Tapi gagasannya Semuanya terlambat Dan itu harus Kita uji semuanya Bang Musep ingin bilang begini Di antara dua pasangan ini Lebih banyak desainer Daripada pemikiran Ya saya kira begitu Di titik ini Saya harus bilang sepakat Sahabat Itu yang bisa kita Perbincangkan Pada akhirnya Apapun pilihan Anda Jangan sampai terjebak Pada sebuah Fenomena yang Abu-Abu Pelajari Para calon Dan Perkuat Tanggung jawab Anda Untuk berdemokrasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton